Amutu wa ahiyah ala hubbiku Yang saya hormati dan sangat saya hargai Ustadz Ikram beserta Ibu Ebi Yang saya hormati komite dan anggotanya Yang saya hormati para alumni dan Ustadz Ikram hadir Yang saya hormati para orang tua Siswa baru yang hari ini sangat-sangat berbahagia Dan kebahagiaan itu saya terima 6 tahun lalu Yang saya banggakan dan saya bohakan Semoga dengan anakku yang baru akan menjadi toladan-toladan Bagi orang tua, bagi kami ke depan Pertama-tama saya memanjatkan puji sepuluh Karena Tuhan Yang Maha Kuasa Karena di kesempatan ini saya diminta untuk berbagi Dan memberi sedikit masukan dan refleksi terhadap penyampaian anak-anak kita Ini ditodong lagi Bapak Ibu ya Saya ditodong lagi Kemarin Ustadz cuma bilang bahagia bisa datang Saya akan siap Ustadz insya Allah Dan Alhamdulillah mohon maaf saya terlambat tadi sekitar 15 menit Ustadz Sebelum saya memberikan masukan atau tanggapan terhadap pembicaraan Tadi pengalaman jadi mungkin 10 menit saja insya Allah Saya menggunakan waktu Bapak Ibu yang kami hormati Enam tahun lalu saya mendapatkan pertanyaan seperti ini Kenapa Pak Habib memasukkan anak Pak Habib di Al-Hairah Kira-kira kalau pertanyaan itu saya santaikan sekarang Adakah orang tua yang bisa menjawab Ada Tidak Berarti ini hanya kasih masuk Yang kedua Adakah diantara Bapak Ibu yang memasukkan anaknya ke sini dua kali Artinya satu orang yang dikasih Ibu ya Dua kali Alhamdulillah berarti saya ada teman Ya Pasti Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan anak Ibu akan mengikuti jejak anak saya Tapi saya mau kembali lagi Kenapa Bapak Ibu memasukkan izin Ustadz boleh ya Memasukkan anak Bapak Ibu di MTS Al-Hairah Ada cukup satu orang saja Karena ini pertanyaan 6 tahunan Nanti jawaban saya saya sampaikan juga Tidak ada Oke kalau tidak ada mudah-mudahan nanti sama-sama Karena waktu kita berjalan Bapak Ibu Bapak Ibu Pengalaman saya memasukkan anak saya di sini dua orang Tapi yang satu Belum Diberi rahmat oleh Allah untuk masuk Sehingga dia tidak masuk ke sini Yang kedua baru masuk Itu pun masuk dua kali Ijin yang punya anak dua tiga Tadi saya berbicara ada yang anaknya sudah lima Di sini Bapak Ibu Dia biasa dipanggil Ramah Dia sekarang sudah lulus Sekarang baru tembus di Universitas Perawijaya Lagi mau menuju Insya Allah tanggal 8 kami Sudah di Himalang Untuk mempersiapkan Bapak Ibu Hanya keyakinan Hanya saya punya modal keyakinan Bahwa Anak saya itu Akan lebih baik Hanya itu Waktu dia Tidak tembus Saya hanya dipesan Bahadir tolong magangkan Bahadir punya Saya magangkan Dimana Bapak Ibu Sekolah yang terkenal di daerah Islam Kalau Bapak Ibu Dulu waktu itu anak Bapak Ibu masuk di sini Pasti tidak ada yang mau ditarik Tahun berikutnya Saya tarik dia keluar Gurunya semua menyatakan begini Bapak tidak sayang Bapak pun anak Tadi dong pakai bahasa Ammon Lalu Lalu dia bilang Ini Bapak pun sayang Buat Bapak pun anak Dari kelas Kelas 7 Kelas 7 Pindah ke kelas 7 Padahal dia peringkat 2 Di kelas 9 Waktu tes di sini tidak tembus Tapi di sekolahnya dia peringkat 2 Bapak Ibu Seiring perjalanan Waktu dia diterima Bapak Ibu Banyak kisah-kisah Bahkan mau dipulangkan Dan sebagainya Tapi Doa kita selalu harus Baik kepada anak kita Yang paling menegangkan Bapak Ibu Waktu Ustadz Menanyakan Pak Habib Nanti Rama Kita masukkan Di IC Korontalo Rasa gembira Tapi pikiran Layak-layak Karena waktu itu Covid Kita paham semua Pada saat Covid itu Ekonomi melemah Tapi semangat Yang harus buat Waktu dia Umumkan Menjadi lulus Di IC Korontalo Mohon maaf Bapak Ibu Uang di dompet saya Itu hanya 15 ribu Jadi kalau ada orang Tuhan nanti yang Ragu terhadapan Nanti ini 15 ribu Seminggu Setelah memperangkat Saya ditugasi Di satu daerah Saya cuma bawa Uang 15 ribu Saya hanya Membeli Aqua besar Supaya Kelihatan Banyak di tas Setelah itu Pulang Saya mendapatkan Uang Cukup untuk Sweat Sweat 2 juta Bapak Ibu Satu orang 1 juta Waktu itu Dan ada Orang tua Yang saat itu Mengeluh Seperti itu Ke saya Cuma saya Tidak menceritakan Ke beliau Saya hanya Menceritakan Bahwa Bahwa Anak saya Mau Melanjutkan Setelah itu Terjadi Anak saya Bisa tergurung Tahu Dengan Hasil yang Saya perlu Memberikan Bantuan Bapak Ibu Jadi yakin Bahwa Mereka Menuntut Ilmu Di sini Ada jalan Keluar Yakin itu Ini kisah Ini bukan Saya yang Alami Dan ada Sayang Dan ini Yang kedua kali Saya ceritakan Di depan orang Ustaz Dan Ustaz Juga tidak tahu Saya tidak pernah Ceritakan Ustaz Kejuali dulu Pertemuan Alumni Ini di Bersambung 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 Dan yang Kedua Ibu Ya Bapak Ibu Dengan demikian Bapak Ibu Bahwa Perjalanan itu Seperti Dan dia Sekarang Dengan Tekadnya Dua kali Tes di ITB Dan UB Universitas Peramu Jaya Kemarin Tesnya Di Korontalo Habis itu Kembali Tesnya Di sini Dan Alhamdulillah Dia dapat Di Universitas Peramu Jaya Ya Mungkin Jarang-jarang Orang masuk Kesana Tapi inilah Kebanggaan Kita Bukan kebanggaan Saya Karena dia Membawa Nama MTS Al-Hayrat Dan Man-Ijil Kesana Dia bersaing Dengan Banyak Orang Dan punya Kompetensi Yang tinggi Artinya Ternyata Pernyataan Wali Kota Ambul Benar Sekitar Enam Tahun Lalu Juga Bahwa Disini Ada Mutiara Mutiara Terpendam Yang Orang Ambul Sendiri Sintam Tapi Orang Jakarta Tau Termasuk Orang Di Universitas Peramu Jaya Tau Karena Disana Ada Tiga Siswa Alumi Siswa MTS Al-Hayrat Yang Tembus Yang Salah Satunya Berasal Dari Man Malam Jadi Mereka Ketemu Lagi Yang Mereka Lalu Sama-sama Disini Kacok 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 Dalam Tanda Kutip Mereka Itu Pernah Ustaz Sutidur Ini Cerita Mereka Anak Jangan Jangan Ditiru Adik Jangan Ditiru Ustaz Sutidur Dombau Dombau Bikin Apa Dombau Masuk Di Gudang Berdung Kerja Laptop Disitu Ternyata Ada Komputer Yang Tidak Dipakai Ternyata Malam Itu Rahman Bisa Menyalakan Dan Mereka Melakukan Itu Tetapi Cuma Dengan Laptop Dan Dia Dengan Itu Dia Menjadi Mannya Apa Dia Dia Punya Kemampuan Itu Meningkat Dan Sampai Sekarang Bapak Ibu Dan Dia Memilih Jurusan Yang Mungkin Juga Sedikit Sulit Yaitu Teknik Elektronika Ya Bapak Ibu Itu Sedikit Kisah Dari Anak Saya Yang Berhari Hari Disini Dan Juga Mengalami Banyak Kendala Mau Dipulangkan Diminta Untuk Berhenti Dan Sebagainya Dan Alhamdulillah Bisa Dilewati Ya Mungkin Sekian Ustaz Selanjutnya Terkait Anak Kita Bertiga Tadi Ya Kalau Fitri Ini Saya Kenal Bapaknya Bapak Ibu Alhamdulillah Berkat Dialog Kemarin Mamanya Katanya Tidak Mau Bawa Ke Ije Cukup Diman Disini Saja Maksudnya Di Dalam Kota Tapi Dengan Motivasi Pembicaraan Saya Dengan Beliau Dan Memberikan Testimoni Ini Alhamdulillah Dia Dibawa Ke Makasar Artinya Apa Bapak Ibu Kita harus Sering Kepada Teman-teman Bahwa Meyakinkan Yang dulunya Tidak mau Kita Kita Kenapa Kasih Kasih sayang Itu Ada Di Kita Melalui Pendidikan Karena Pendidikan Itu Ada Investasi Jadi Kenapa Saya Memasukkan Anak Saya Disini Bapak Ibu Saya Membaca Di WA Keluarga Saya Kebetulan Keluarga Saya Banyak Di Makassar Dan Ada Juga Di Malaysia Kita Punya WA Ada Salah Satu Himbauan Bahwa Himbakan Anak Kamu Satu Orang Pung Di Jalan Ruah Jadi Saya Memasukkan Anak Saya Langsung Himbakan Bukti Himbakan Apa Saya Langsung Masukkan Kasram Ustaz Waktu Itu Bila Pak Tidak Hanya Untuk Yang Keluar Kambor Saya Bila Ustaz Tidak Apalah Saya Masukkan Anak Saya Saja Saya Dampar Keluar Ya Saya Dampar Keluar Tidak Usah Dipikirkan Masukkan Bukti Bukti Jadi Itulah Yang Menjadi Motivasi Saya Mengibakan Anak Saya Di Jalan Roma Mudah-mudahan Selanjutnya Demikian Terkait Dengan Yang Tadi Bukti Pembelajaran Yang Luar Biasa Di MTS Al-Hera Di Dalam Pendidikan Sekarang Yang Disebut Dengan Kurikulum Merdeka Itu Harus Ada Refleksi Budaya Refleksi Jadi Anak-anak Kita Tadi Telah Menunjukkan Kemampuan Budaya Refleksinya Artinya Biasa Biar Bisa Mengingat Masa-masa Lalu Dan Mengharapkan Masa Depan Ini Budaya Refleksi Bapak 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 Kami Kebetulan Di Pengawas Kami Menilai Kepala Sekolah Melalui Satu Aplikasi Yang Disebut PMN Platform Merdeka Mengajar Dan Disitu Adalah Kemampuan Kepala Sekolah Menyampaikan Gakasanya Menyampaikan Apa yang Ingin Dicapai Menyampaikan Bagaimana Cara Mengatasinya Dan Tidak Semua Yang Bisa Menyampaikan Seperti Anak Kita Luar Biasa Bapak Ya Ini Bukti Nilai 8 9 10 Itu Bukan Bukan Itu Hanya Nilai Yang Bukti Seperti Ini Kemampuan Untuk Menyampaikan Gakasan Ide Yang Begitu Cemerlang Ya Bayangkan Kalau itu Kita Mesusun Dalam Konsep Saya Tadi Sebenarnya Berbicara Apakah Saya Bisa Bicara Dengan Mereka Pada Saat Saya Usia Seperti Mereka Jadi Saya Tidak Bisa Jadi Mereka Itu Setara Dengan Kita Yang Berbicara Karena Bisa Menyampaikan Jadi Mereka Punya Ilmu Itu Kemampuan Berpikirnya Sudah Sama Dengan Kita Bapak Ibu Mereka Bukan Anak Yang Kita Anggap Tidak Punya Bapak Ini Budaya Refleksi Yang Selalu Dilakukan Di Plakon Merdeka Menajar Yang Kedua Literasi Dan Inumerasi Ini Bukti Bahwa Di MTS Al-Hayda Begitu Bisa Mengaplikasikan Program Pemerintah Tentang Literasi Dan Inumerasi Ya Kemampuan Berhitung Anak Kemampuan Menyampaikan Kemampuan Membaca Itu Luar Biasa Mudah Mudahan Dengan Pertemuan Ini Bapak Ibu Oh Sudah Lewat Tiga Menit Maaf Lewat Tiga Menit Saya Kira Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Adalah Kebaikan Kita Bersama Kedepan Dan Menjadi Bagian Daripada Kita Membenahi Anak Kita Kedepan Saya Ucapkan Selamat Kepada Klinik Service Yang Setelah Klinik Siap Klinik Service Ya Tidak Ada Klinik Service Anda Yang Klinik Service Baru Sebanyak 36 Orang Terima kasih Kepada Orang Tua Terima kasih Ustaz Selamat Seolah Serta Selamat Patut Kita Atur Selamat Selamat Pada Hancur Kita Bisa Mereka Selamat 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 Atas Izin Dan Atas Bimbingan Semuanya Juga Bisa Berkomunisi Saya Agar Yang Saya ini ada dua ustadz besar ini Ibu Ustaz Ikram, Dua Ibu Ustaz dan Pak Hariri Saya terus terang agak ke legis lu bahasa dari dia agak terkejut, walaupun tadi saya agak terlambat ketika mendengarkan penuturan dari anak-anak kita itu sesuatu yang sangat jauh bayangan saya kalau orang cerita anak-anak al-sairah itu adalah anak-anak yang bintang dan berprestasi dalam bidang matematika dan bibah itu biasa karena biasa itu sudah sesuatu bukan cerita dalam berbagai jenjang sayangnya teman al-sairah cuma SMP saya usah andai dari SD sampai SMA jadi luar biasa tadi banyak disampaikan oleh Mbak Habir senior juga beliau kemudian yang paling penting kalau cerita berkata-kata itu sudah ini cerita kepada anak-anak tadi ya saya pindahkan cerita dari aspek seorang tua saja orang tua ya kalau cerita hebatnya di Al-Qaira itu sudah jadi pertama saya mau bilang saya ini adalah salah satu sosok orang tua yang sejak 20 tahun lalu itu sudah terlibat dalam bulian pendidikan dulu saya mulai dari LPP namanya saya sangat apa-apa seksi lah cintanya urus saja tentang guru jadi kalau bapak ibu cerita tentang guru mau tanya guru sekolah mana bahkan guru siapa yang baik-baik di Maluku ini saya tahu saya sudah datang saya bisa cerita begini sekolah ini begini sekolah ini begini apalagi sekarang saya sedang diberikan amanah untuk menjadikan dari sebuah kepala Balaibu Balaibu penggerak Balaibu makar gua provinsi malu-malu kekara kadang-kadang sering belak Balaibu maka saya tahu dimana anak saya mau saya sekolahkan dimana saya mau saya sekolahkan bukan berarti sekolah-sekolah di luar sana tidak tidak bagus tentu punya kelebihan punya selam aja tapi kalau saya untuk saat ini pilihan saya adalah Al-Qaira itu anak saya adalah anak yang ketiga saat ini sudah mungkin ketiga mena tiga keempat sudah disiapkan oke Bapak Al-Qaira itu saya sudah tahu dari awal cerita bahwa memasuk di Al-Qaira itu susah untuk memenai pertama harus kuatlah matematikanya dan putih yang pertama itu menjadi pertarungan waktu itu ya anak saya pun tidak saya siapkan tidak disiapkan untuk masuk Al-Qaira mulai dari Al-Maksur atau pindah ke Mutiara bangsa lalu baru jua masuk disini dari Mutiara bangsa di 15 bisa dibayangkan masuk disini yang masih masyarakat kesan buat anak saya yang paling terbaik itu yang selapas-pasang saya selalu begitu ya kalau saya selalu tidak ingin kemudian jangan sampai orang tua Atau guru itu tahu bahkan Bapak Ibu guru-guru itu kalau saya sering minta ada orang tua-orang masuk kemana di SMA ini jual masuk SMA ini jual saya tidak perlu lantai sekolah saya telpon saya ini saya punya teman punya anak bisa nggak diri Oh langsung masuk apalagi anak saya mencintai tapi masuk disini ternyata tidak seperti itu dia harus berjuang dan alhamdulillah saya lulus luar biasa yang itu lulus satu kebanggaan bagi saya karena wapanku masuk dari sini dimaksasinya dimaksasinya tapi tidak berarti di situ yang terjadi adalah sifat kemanjaan anak saya bertahun itu karena memang dia masih anak pertama dan dimanjakan tiba-tiba di tibakan di kembali kelas habis ini itu menjadi persoalan usaha banyak alasan mengenai adik-adik ini kalau ada Bapak Ibu mendapatkan anak-anak Bapak Ibu sekalian seperti anak saya ini mungkin bisa menjadi praktik baik bisa cerita baik bisa jadi sesuatu yang barangkan Bapak Ibu selalu ada selalu ada alasan dia pulang ya apa saja bahkan yang paling fenomenal itu adalah mencari masalahnya anaknya Pak Habib karena biasanya aku tahu kalau begitu ada masalah pasti Ustadz yang pulang skor itu kebanggaan kebahagiaan kebetulan tidak bikin tugas begitu maka satu kesempatan ini bukan itu kesempatan terakhir ya Pak Habib ya dan itu adalah terakhir sudah selalu masih pulang kalau masih pulang Bapak Ibu kalau kita melihat dia pasti cerita susah makan tidak bisa tidak enak tidur tidak enak di suhu angka rumpu dan sebagainya jauh rumpu sebagai orang tua yang barangkali berpihak ke anak ya hanya kalau dia kesenangan saat itu saja karena saya sama anak Bapak Ibu akan berhenti disitu Bapak Ibu akan berhenti disitu tapi kalau Bapak Ibu pikir itu masa depan anak-anak dan melihat anak-anak kita seperti yang tadi sudah tiga orang tadi itu maka lupakan itu cari jalan ke anak-anak ini coba namanya kalau saya itu caranya waktu itu pertama saya harus berit aja Ustadz tolong dikasih kesempatan padahal kesempatan sudah kesekian lainnya ya karena nilainya dibawa disitu kalau nilainya dibawa pasti kesempatan ya kalau Ustadz ini kalau sudah dibawa ke KM itu dikasih pilihan carikan sekolah yang baik yang terbagus diampun saya kembalikan anak saya saya suruh tidak belajar Tidak usah belajar Tidak usah-tidak ada mau bikin susah masalah ya jangan bikin ayo kita kekukul saya bawa dia kekukul saya bawa dia kekukul tidak panas mau hujan apa saya bawa nah baru saya cerita bapak ini itu punya bapak petani juga ya petani seri petani bawa bapak itu kebun terus saya perlu begini kalau mau jadi petani tidak bisa di PNS tidak bisa seperti bapak tapi kalau mau seperti apa bisa jadi petani bukti saya bisa jadi petani rupanya cuma satu minggu saja Bapak kita sekolahnya tua dengan segala macam perjanjiannya terakhir dengan usaha dengan bahagia ke anak saya juga tau pasti itu alasan itu dia kembali karena untuk pertama kalinya waktu itu kan ada setiap hari Sabtu pulang Sabtu pulang minggu pulang mingguan untuk pertama kalinya di masa anak saya itu karena persamaan pandemi itu tidak pulang-pulang sepanjang yang tahu jadi pasti ada alasan saja dan anaknya tidak menyerah dan sekarang dia sudah mau naik kelas 3, kelas 2, naik kelas 3 di Manitia, Borotawa kemudian yang luar biasa adalah anak saya kedua ini tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menakutkan dan tidak mau masuk di sini tapi saya khawatir, kenapa? kalau ada namanya syarga ya itu sama sekali tidak suka matematika tidak suka matematika kalau menggambar itu yang dia-dia di depan mata dia, dia gambar persis seperti apa tapi matematika tidak bisa saya mengatakan di sini bukan dia jadi tentang ketahuan dia menggambar jadi ceritanya kalau catatan-catatan tentang anggota tubuh itu dia gambarnya persis tapi matematika tidak bisa tapi saya punya keinginan kuat belajar dari kakaknya itu untuk saya masukkan anak saya itu di sini maka saya carikan jalan saya kasih les itu sepanjang satu tahun les di sini ya, Alhamdulillah masuk yang tadinya tidak suka Alhamdulillah pernah mewakili di Maluku untuk menjadi peserta KSM matematika di tingkat personal itu dari tidak suka lagi-lagi ini berangkat dari bagaimana Bapak Ibu bisa mendorong anak-anak Bapak Ibu itu saja anak-anak Bapak Ibu itu Pak Ustadz dengan Bapak Ibu di sini itu cuma memfasilitasi saja tanpa keterlibatan orang tua lorongan orang tua itu tidak mungkin juga terjadi seperti yang tadi itu ya yang terakhir ini yang ketiga sekarang baru masuk ketiga baru masuk sekarang ini itu bahkan saking khawatirnya saya kan saya pasti saya yakin saya dalam hati gini pasti semua orang tua ini sedang bersiap-siap untuk bertanding menjadi siswa akhara maka kalau orang tua lain ingin 6 bulan sebelum masuk di sini atau setahun sebelum di sini saya sudah kelas 2 itu sudah saya siapkan pokoknya buatkan matematikannya segala macamnya yang penting masuk di akhirat yang keempat saya sudah siapkan saya sudah siapkan sebagian masuk di sini karena bakalnya Bapak Ibu lalu-lalu tadi saya punya pengetahuan pemahaman punya data yang baik terkait dengan pendidikan kita di walaupun ini jadi kalau kita inginkan anak kita itu baik dan sisi-sisi Bapak Ibu sudah berubah kurikulum 2013 sekarang masih kurikulum merdeka kalau ada yang Bapak Ibu disini pasti tahu kurikulum merdeka apa yang dikinkan kurikulum merdeka itu profil pelajar Pancasila ini kebetulan profil pelajar Pancasila bahwa nanti pelajar itu keluar itu harus punya profil berkebinekaan global ber apa namanya gotong royo kritis beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah berakhlak lakukan berkebinekaan global mandiri gotong royo kritis semua ini ini yang diinginkan tapi Bapak Ibu tahu di sekolah-sekolah yang ada di sana bahkan ada sekolah penggerak macam-macam itu itu konsep yang berhasil sekolahnya tapi apakah asiswanya itu seperti itu saya tidak yakin tapi disini tidak bicara tentang konsep pelajar Pancasila tapi bicara kritis tadi sudah Bapak Ibu sudah bersedia bagaimana dengan hebatnya anak-anak kita itu mengkritisi Ustaz Yudhan terasa itu mengkritisi mengkritisi dengan cara anak-anak kalau itu disampaikan oleh anak-anak yang tidak punya pengetahuan kritis dia akan begini seperti itu pasti akan begini mengkritisi Ustaznya mengkritisi Ustaznya tapi itu kebahagiaan yang buat biasa menurut saya saya tidak bisa bayangkan itu anak kelas SMP itu bisa seperti itu bicara tentang beriman bertahun orang-orang di masa ini lah selesai disini yang dulu anak-anak kita susah untuk kita kasih bangun suhu saat ini kita bisa lihat anak-anak kita itu keberikan mudah bisa mereka karena itu biasa tadi kemudian mandirinya kalau itu saya cerita tidak perlu suruh untuk kalau anggar di sana pasti mereka dengan sendiri melakukan ini dengan sukarya jadi lagi-lagi bersyukur kita hadir atau menghadirkan anak-anak kita disini dan mudah-mudahan semua bisa sampai selesai dan sukses kalau cerita prestasi jangan cerita anak-anak setiap setiap ada lomba yang namanya ASN OSN atau apapun pasti ada nama alumni akhirat bahkan kalau sampai di profesi anak kemarin Fadil sampai di profesi tadi sebetulnya kebahagiaan kenapa karena satu sekolah itu adalah perwakilan dari seluruh Indonesia ketika saya menang dari sekolah saya bahkan alhamdulillah angkatan baru kemarin yang baru kelas 10 baru kemarin itu berhasil mewakili profesi grontalo ke elemen nasional itu dari alumni manisi luar biasa ini luar biasa sekali jadi terima kasih terima kasih semuanya anak saya sudah dilimpin dilatih dan sejauh ini selamat ini banyak cerita lucu-lucu dari anak-anak ini dan itu semua positif saya sudah bisa keluar dari sini insyaallah membawa nama baik dan mohon titip lagi anak kami satu lagi dan bersama teman-teman yang lainnya semoga ini lebih sukses daripada kakak-kakak sebelumnya kalau tadi kakak-kakak sudah seperti itu adik-adik semua anak-anak semua yang baru masuk ini buktikan bisa lebih baik bisa memberikan apa namanya sejala yang lebih baik daripada kakak-kakak sebelumnya saya kira ada berikian terima kasih saya saya walaikum 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 mau wakil yang dari luar ketahuan dan ustaz kita ketua komisat keren maluku ustaz ikan ibrahim untuk memberi sisa ustaz ustaz kami mau minta berbahas sedikit dari orang tua santri baru orang tua siswa baru sekaligus nanti menyerahkan secara simbolis kepada ketua komisat kita mulai dari pak dokter pada pak di peserah Assalamualaikum Assalamualaikum walaikum 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 bapak ibu saudara sekalian anak-anakku semuanya kita koreksi kita same dokter kita profesi dokter kita saya lihat tapi sebelumnya dimasuk kalau tadi mewakili teman-teman luar abon betul karena anak saya Sabrina ini di SDN Amas sedikit tajatnya sebenarnya saya juga mau ngelajutkan tadi tapi rasa khawatir begitu besar ketika mengikuti seleksi saya sampai mencari dua guru untuk harus mengajari satu tes satu tes dan satu dan alhamdulillah karena satu guru disini bersedia dan itu kita tiap tiap malam itu belum kalau bisa tiap hari kita siapa ya sakit deg-degannya alhamdulillah Ustaz masuk ke 15 besar lulus utama teman-teman saya kira besar harapan kami para orang tua di momen hari ini kalau tadi Pak Doktor bilang Pak sudah sebelumnya bilang mengikhlaskan mewahkapkan saya kira hal yang besar Bismillah hari ini saya kira mewakili orang tua kami tentu menaruh harapan besar untuk anak-anak dididik anak-anak disiapkan tidak hanya cetas intelektualnya tapi emosional spiritualnya dan saya kira tiga lulus tadi itu sudah membuktikan tiga-tiga yang datang tuh hati kecil atau mudah-mudahan kita pun kecil juga bisa agak begini kita bahan-anak juga bisa tampil lepas kayak tadi menyampaikan apa yang bisa dan itu diawali oleh didikannya dan saya kira kita semua orang tua tentu hari ini punya pilihan yang tepat untuk bagaimana menaruh besar masa depan anak-anak ketohan kita kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Saya cuma ingat satu hadith Nabi SAW bilang Siapa yang menempuh satu jalan Untuk menuntut ilmu Maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga Lalu lanjutan hadithnya Nabi SAW bilang Dan malaikat itu selalu menaungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka Karena malaikat dengan rida dengan apa yang mereka lakukan Suasana di akhirat itu memang beda Begitu masuk ke sini ada suasana yang sangat Apa ya Sangat indah ya Sangat indah Dan saya coba merasakan Ini tanda bahwa ada malaikat di sekitar kita Yang menaungi Kita Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu disini Beda sesuasanya kalau kita ada di luar Kita ke Jangan sampai ke pasar Ke mal Di rumah saja mungkin beda Sampai disini itu ada situasi yang berbeda Dan kurang lebih itu yang saya rasakan dulu ketika pertama kali Belajar sama Ustaz Ikhara Tahun 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 8-9 kurang lebih Atas tatil Allah Telepon di rumah saya di bentuk-bentuk muwari ini itu berbunyi Dari Kharangnena Guru mengaji saya, telepon ibu saya Saya sudah selesai, sudah khatan ngaji di Kharangnena Pengajian Al-Mudir di Pardes Lalu saya, ibu saya Ditelepon oleh Kharangnena Kasih tahu Tidak Karena mereka seusia Kharangnena menggil ibu saya Tidak Ini Sekarang ada Ustaz Ajar bahasa Arab Di Di Al-Mudir Ustaz Ikhara Al-Mudir Dan ini bagus Betul Kharangnena senang kalau Fahrim saya ikut Jadi Sebab telepon itulah yang membuat saya Yang melubah perjalanan hidup saya Saya tidak pernah punya cita-cita jadi Ustaz Bahkan juga di masa itu belum tahu cita-cita saya apa Tapi begitu ketemu Ustaz Ikhara Tidak berapa lama saya merasa Termotivasi luar biasa Dan langsung punya cita-cita hanya ingin jadi Ustaz saya Saya tidak perlu cerita Ceritanya panjang Anak-anak kita tadi bercerita itu mewakili apa yang juga dulu saya rasanya Begitu selesai SMP Karena nilai saya termasuk cukup tinggi SMP D3 2 di Perigi 5 Nama saya langsung masuk ke SMA 1 dan SMA 1 Tapi karena saya sudah kandung cinta terhadap Ilmu agama Belajar bahasa Arab dan Terpengaruh oleh Secara positif oleh Ustaz Ikhara Saya memutuskan sendiri Bukan atas arahan orang tua, keluarga, tidak Saya memutuskan sendiri untuk ingin mendalami bahasa Arab lebih Dan tempatnya bukan di SMA 1 dan SMA 1 Tapi tempatnya musti di Aliyah Maka pilihan saya datang ke Aliyah Al-Fatah Jadi waktu saya mendatang di Aliyah Al-Fatah Itu guru-guru kaget Ini kenapa dapat di sini Ini delay ini mustinya di SMA 1 SMA 1 Tapi saya bilang saya ingin belajar bahasa Arab Dan saya ingin tidak jauh dari masjid Karena Aliyah Al-Fatah kebetulan dekat Itu Cepat-cepat seperti itu Akhirnya saya melanjutkan lagi Selesai Aliyah saya melanjutkan ke Kelimpian Lembaga yang memperketahuan Islam dan Arab Saya ingat dulu waktu lulus Aliyah Tidak ada pengumuman resmi Tapi disampaikan oleh Ustaz Gaya Ibu Gaya Al-Fatah Bahwa nilai bahasa Arab saya tertinggi Semaluku dan Maluku Utara Saya lanjut ke Libya Lembaga yang memperketahuan Islam dan Arab Yang belajarnya pakai bahasa Arab Itu kampus punya pemerintah Saudi Pengajarnya semua dari sana Seleksinya juga ketat sekali Ya dia dalam bentuk yang berbeda Seperti seleksi di akhirat Itu yang datar seribuan lebih Yang diterima cuma 120 orang Dan itu berasa pesertanya dari pesantren-pesantren di Jawa Yang jauh lebih kuat sebenarnya bahasa Arabnya Karena mereka ingin di pesantren dan bicara Saya datang dan saya tidak mau kalah Tapi begitu ketemu dengan teman-teman dari Jawa Saya sudah merasa down Karena kita kalah persiapan Tapi saya tidak mau kalah Karena saya rasa waktu menjelang tes masih ada Saya belajar sama teman-teman Saya minta mereka mesti ngajari saya Kita dapat numpang di teman-teman di asrama Saya sama Ustaz Mudahir Ustaz Gaf Segaf Dua murid Ustaz Ika Kita berdua janjian Tiap malam mesti saking bangunin malam Kita mesti belajar tengah malam Belajar sampai pagi Kita ke teman-teman yang sudah mengerti Kita minta diajari Sampai akhirnya kita tes di Libya Dan Alhamdulillah Saya lolos di tes pertama Dan orang ambun pertama yang lolos di Libya itu baru saya Seingat saya Ustaz Gaf nanti semester berikutnya baru lolos Saya tidak puas Begitu lolos Masuk ke kelas Belajar bahasa Arab Saya merasa paling tertinggal di antara teman-teman di kelas Terutama dalam bicara Kalau teori saya bisa lihat Tapi bicara nggak bisa kita buat-buat Kita tidak dapat lingkungan untuk bicara bahasa Arab di ambun Sementara belajar sama Ustaz Gikram Waktunya cuma dua kali atau tiga kali dalam satu minggu Cuma satu atau dua jam tidak ada di asrama Saya merasa Begitu sampai di kelas Belajar hari pertama Ustaz Saya merasa saya paling lemah Dalam hal bicara dengan teman-teman Tapi saya yakin saya bisa Sampai ke asrama Saya belajar sama teman-teman di kelas saya Saya tidak malu Dan saya rasa itu begini dari Karakter yang ditanakkan oleh Ustaz Gikram Bukan kami Saya berada ke teman sekelas Yang pasaran yang lebih bagus dari saya Tapi saya punya tadi Akhir semester saya mesti di leser lebih dari dia Jadi saya berada ke teman Dan saya punya tadi saya kalahin dia Dan benar Setelah semester pertama Saya kalahin hampir semua sekelas Saya juara tiga Hanya dalam satu semester Semester kedua saya ranking dua Sampai akhir persiapan bahasa Empat semester Di Limpia saya ranking dua Ada satu teman saya yang tidak bisa saya kalahkan Dia lebih dari saya sedikit saja Dan sekarang dia ngajar di Limpia Tapi kalau ada lomba-lomba hafal hadith Terbi Itu saya biasa juara satu Kalau cuma lomba-lomba yang singkat Saya ingin cerita ini untuk menjelaskan kepada kita Bahwa sebenarnya Kita semua punya anak-anak kita ini punya kemampuan yang sama Tapi mereka butuh Semacam motivasi, teladan, karakter Dan itu tidak bisa hanya disampaikan oleh nasihat orang tua di rumah berupa kata-kata Ataupun di sekolah oleh guru-guru berupa kata-kata Tidak Mereka butuh lebih dari itu adalah teladan Contoh Dan itu kira-kira yang bisa kita dapatkan di Al-Sairah Saya punya anak lima, bapak-ibu Saya tidak bilang menyesal Baru masuk Ini anak keempat saya Jadi tiga anak saya tidak sempat saya masukkan ke Al-Kairat Karena setelah kita sibuk Jadi dari Limpia saya ke Manina Empat tahun Selesai dari Manina Saya sempat mengajar juga di Saudi Di Al-Asya Islamic Center Lalu balik ke Ambon Niatnya balik untuk jadi ustaz Memang saya tidak punya cita-cita di tempat lain Sama sekali saya ingin jadi ustaz Tapi kehidupan kadang-kadang berkata lain Akhirnya Jalan hidupnya Dinorong-dorong untuk jadi politisi Maju anggota Dewan Ganti juga anggota Dewan Dua periode Jadi wakil bupati di SPT Ini Pak Dokter pernah jadi Mitra kita di SPT dulu Bulan-bulan di SPT jadi wakil bupati Satu periode Periode kedua ingin maju bupati Tapi Allah belum mau Tapi saya bersyukur Allah tidak terdekat saya jadi bupati waktu itu Akhirnya saya punya waktu untuk kembali-kembali lagi dengan ustaz Ikrat Saya baru tahu lagi kalau ternyata Berkembangan Al-Khairan sudah begini Kalau saya enggak Saya masih jadi Kemarin benar terjadi bupati Tapi saya enggak sempat singa-singa di Al-Khairan Jadi saya bersyukur tidak jadi bupati kemarin Cuma saya sudah laporan dunia waktu izin kemarin Saya laporan bintang doa Sekarang didorong lagi untuk maju lagi Ya mudah-mudahan Allah beri keputusan yang terbaik di depan Nah Jadi Perjalanan hidup kita itu Itu diawali dari masa Anak-anak seperti ini Nah apa yang beliau lakukan di Al-Khairan ini Sulit sekali kita dapatkan untuk ukuran Jadi anak Tiga anak saya yang pertama itu Masuk di Hustus Fatima Di Kuningan Cirebor Karena Informasi tentang Bahasa anak mereka bagus Pengetahuan umum mereka bagus Saya waktu itu punya bayangan Belum kebayang tentang apa yang terjadi di Al-Khairan terakhir Maka saya merasa Al-Khairan seperti guru Masih seperti berasa gini ya Cuma dua hari Tiga hari Seminggu Saya pengen anak-anak saya Tapi dari itu Makanya tiga anak saya Saya masukin ke Hustus Fatima Yang kebetulan juga Alma mater dari istri saya Juga alumni Hustus Fatima Jadi mungkin ada hubungan Bantuan saya dekat di sana Jadi Supaya lebih dekat Semuanya masuk di sana Allah takdirkan Anak keempat saya ini Jaraknya awal jauh dari kakaknya Kakaknya udah kuliah sekarang Semester ketiga Ini dia baru kelas enam Nah Bertepatan dengan waktu lorong Saya bisa datang ke Ustaz Tinggal lagi Dian perkembangan Saya sama satu Sekarang sama-sama Sebagai alumni pertama Anak kita yang berikutnya Ini harus masuk ke Hal Saibat Apa yang saya kejar Kalau tadi Pak Lantara Hatir nanya Saya tak mau jawab Berarti kepanjangan Yang saya kejar adalah Adab dan indika Yang akan didapatkan oleh anak saya Di Al-Hairat Soal ilmu pengetahuan Kita bisa dapat di mana-mana Dengan perkembangan zaman Kita bisa didapat Tapi adab dan indika Tidak bisa didapat di Komputer Di internet Di mana-mana Kita bisa didapat Dan saya rasa Al-Hairat adalah Pilihan paling tepat Untuk anak-anak kita Kalau kita ingin mereka Punya karakter yang Kuat Karakter yang bagus Untuk masa depan Mereka Nah Kalau anak-anak kita Dididik agak keras Bukan baru sekarang Dulu kami dididik Ustaz Tigran juga keras Tapi karena Nian baik beliau Kami selalu yakin Bahwa Cara beliau mendidik itu Itu punya maksud baik Tidak sedikit Saya dimanahin oleh beliau Disuruh pulang dari sport Dari Al-Hairat Juga pernah Ustaz cegaf juga sama Tapi itu tidak pernah Meninggalkan kesan burung Di kami Tapi justru kalian merasa Itu bagian dari cara beliau Mendidik Mendidikan Saya pernah merasa Beliau hukum saya Satu kali Saya sama Ustaz Tigran Biasanya hukumannya Kadang-kadang Satu-satu dapat hukum Beda-beda Kadang-kadang sama-sama Waktu itu Kebetulan hukum kita Kedua sama-sama Mudah-mudahan Beliau mesti ingat Itu mungkin Beliau sudah lupa Jadi cara beliau Menghukum kami Waktu itu Ada beberapa beliau Beliau tidak mau ngomong Sama Ustaz Tigran Jadi setiap hadir Di kelas Beliau ngomong Sama yang lain Kita berdua dicuekin Itu dicuekin Itu menang banget Tapi Kita juga pula Selalu sedih berdua Telefon-telefon Dan gongrol Gitu kan cerita Tapi kita bilang Gak apa-apa Kita tetap masih hadir Jadi Pernah kita ngaji kitab Waktu itu Kalau gak salah Ustaz Kita baca Apa Kulasor Tengah Ngurilihani Ada kita mesiu Tentang Sejarah Rasulullah Nah beliau suruh Kita baca Tapi teman-teman Suruh baca Satu baca Yang di rumah Sampai ke saya Beliau lompat Beliau gak usah Saya baca Lompat yang lain Sampai Ustaz Beliau lompat lagi Di antara hukuman Yang paling berat Saya rasa Selama aku belajar Sampai beliau gitu Itu berat sekali Saya tidak dipukul Tidak disuruh Jemur dipanas Tapi didieming Itu saya sakit Terus biasa Tapi sekali lagi Kami yakin bahwa itu Semua adalah bagi Bicara beliau Mendidik Itu sebabnya Sampai sekarang Hubungan kami dengan beliau Baik Sama seperti adik-adik Tadi bilang Beliau adalah orang tua kedua Sama persis Beliau bagi kami Adalah orang tua kedua Kedua kami Adik-adik Tidak boleh lelah Tidak boleh capek Tidak boleh takut Karena Pelajaran yang banyak Ada Pempatan Arab Bila begini Siapa yang Masa kecilnya Tidak terbakar Atau orang siapa yang Tidak terbakar Di masa kecilnya Ya Maka dia tidak akan Bersinar Di masa Tuhanya Jadi gak apa-apa Di saat ini Adik-adik harus siap Anak-anak Harus siap Untuk capek-capek Lelah Dididik Diberkali Di Al-Khairah Insya Allah Jaminannya Masa ke depan Anak-anak semua Insya Allah Akan baik Untuk orang tua Juga sama Kita mesti ikhlaskan Anak-anak kita Dididik Dengan cara Al-Khairah Mendidik Insya Allah Sambil Kita bantu Apa yang bisa kita bantu Doa juga Tidak boleh lupa Insya Allah Mudah-mudahan Anak-anak kita semua Jadi anak-anak ya Soleh dan Solehat Sukses Masa yang akan datang Dan Saya selalu Dan saya berharap Kita semua selalu Mendoakan Ustaz Ikram Supaya Allah Panjangin umur beliau Gue juga demikian Allah beri kesehatan Kepada mereka berdua Karena Beda tangan Beda Adunan Al-Khairah Al-Khairah Mungkin akan ada Tapi Kalau Mohon maaf Bukan bermaksud Menanamkan Mesimisme Tidak Al-Khairah Mungkin akan ada Tapi Ustaz Ikram Ada dan tidak ada Itu Maka saya Maka saya Besukur sekali Masih sempat Anak saya yang Nomor 4 ini Insya Allah Beda-benda Dididik oleh Ustaz Ikram Langsung Artinya saya Didikan Ustaz Ikram Anak saya juga Bisa dididik oleh Ustaz Ikram Tinggal satu lagi Anak saya yang terakhir Sekarang Tastiman juga Sudah saya bilang Sudah siap-siap Untuk masuk Al-Khairah Tadi Pak Dokter bilang Siping guru Untuk diri Sama Anak saya Kemarin di pengumuman pertama Mungkin nilainya Yang paling tinggi Ustaz Tapi memang Itu juga Karena ada guru Gak bisa Kalau saya Anggalkan masuk Begitu saja Berat Maka kita juga Cari guru Untuk Untuk Apa Belajar Dan saya bilang Humayat Mesti belajar Sumpah-sumpah Gak boleh Malu Mulain Amin Karena ini Humayat Belajar Di guru Amin Gitu Jadi Dia Alhamdulillah Belajarnya Cukup Keras Walaupun Ustaz Bangunnya Masih Berat Humayat Bangun Subuhnya Masih Masih Susah Mudah-mudahan Nanti Adeknya Juga bisa Nyusuf Pasti Kita Sipipin Duga Supaya Bisa Melolos Seleksi Berat Di Al-Khairah Saya Ingin Bila Ke istri Saya Kalau Allah Masih Taktirkan Usia Kita Fah Yang Kita Masih Bisa Bisa Pengen Ya Kita Nampak Lagi Supaya Ada Ada Kita Yang Kita Sepelahkan Lagi Di Al-Khairah Jadi Ini Dianya Bikin Anak Sekolah Di Al-Khairah Mudah-mudahan Al-Khairah Tetap Berkembang Tetap Maju Ustaz Ikram Kalau Beri Usia Yang Panjang Bisa Yang Tadi Saya Beri 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 Bisa Tidak Bisa Bisa Tapi Waktu itu Lebih Spesifik Beliau Minta Saya Pidato Khutbah Beliau Kasih Kursi Di depan Saya Beliau Beliau Suruh Hafalin Rukut Islam Dalam Bahasa Alam Bahasa Alam Tiba Tiba Disuruh Dan Jelaskan Rukut Islam Cuma Berminggu Bayangkan Ini Ada Baru Belajar Sebulan Selur Maju Kedepan Bicara Tentang Rukut Islam Ada Bahasa Arab Yang Mesti Disampaikan Tapi Saya Disuruh Pegang Uci Saya Pegang Terus Sekolah Saya Pegang Terus Saya Ngomong Sudah Pegang Maksud Supaya Tidak Tegar Tapi Saya Ngomong Masih Tegar Minta Ambul Gemetar Rukun 2 Saya Sebut 3 4 Rukun Di Masih Pindah Yang Pidua Sudah Kacau Tapi Itu Semua Menghasilkan Akhir Alhamdulillah Sekarang Ya Disamping Al-Khairat Dengan Alumni Yang Berhasil Di Maluku Sendiri Alumni Al-Khairat Menjadi Bagian Yang Dirujuk Terutama Dalam Ilmu Agama Ada Saya Ustaz Segaf Ada Teman-teman Yang Al-Khairat Sekarang Jadi Politisi Ada Yang Jadi Penusaha Yang Dulu Sekolahnya Cuma Di Posyari Mudah-mudahan Al-Khairat Kedepan Tetap Sukses Tetap Maju Kita Semua Mendukuh Dengan Kemampuan Yang Kita Punya Supaya Cita-cita Baik Dari Al-Khairat Bisa Berhasil Sekali Lagi Ustaz Tikraf Beri Kesehatan Beri Umur Panjang Beri Ibu Hefi Saya Senang Saya Hati Semua Senang Bisa Menitipkan Anak-anak Kita Di Al-Khairat Demikian Dari Saya Mudah-mudahan Allah Berkahi Pertemuan Kita Adan Allah Ruhiyyat Majma'i Wubillahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam 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 Jazalullah Khair Rasul Fahli Kita Lanjut Ke Penerimaan Sekaligus Sambutan Dan Masihah Dari Ketua Komisi Datuk Al-Khairat Meluku Sedikah Amin Wa'alaikumsalam Bersemangat Amin Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Alhamdulillah Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassulullah Guess Moha'alaikumsalam Asli Wa'alaikumsalam Waswabilli Wa'alaikumsalam 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 Baikkan, Pak Doktor Mansur juga sudah sampaikan, Pak Doktor Walaika juga sudah, Sarfahdi juga sudah. Jadi saya perlu bercerita banyak, kecuali beberapa catatan kecil saja yang mau saya sampaikan. Tadi terkait dengan Sarfahdi Bila-Hadis, ini orang saya harus tahu, bahwa anak-anak yang kemudian bersiap untuk berjalan, apalagi ilmu agama dan ilmu umum bersama, itu rapor mereka itu berubah. Kalau di rumah tadi rapornya biasa, ketika mereka jalan ini, itu rapornya juga berbeda. Rapor khusus. Khususnya di mana? Ketika mereka keluar itu, mereka bisa pindah. Dan tidak sekadar itu, makanya kenapa kami bersemangat sampai seumur ini, setua ini, ya, masih belum mau pensiul-pensiul gitu. Ya, karena yang kita terima ini, ini dinaungi oleh sayap-sayap malarika. Ini pernyataan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan setelah mereka bertahan di dalam penuntutan ini, rapor mereka, rapor khusus, sayap-sayap malarika juga selalu terbentang. Ketika mereka pulang sampai ke rumah, itu baru sayap tadi tertutup, rapornya juga berganti dengan rapor biasa. Jadi, kenapa menjawab pertanyaan, kenapa orang bersemangat, ya, menafkakan, menseragakan anaknya itu di jalan, di jalan buntutannya seperti itu. Karena itu ada jaminan anaknya, ya. Ini orang-orang ini, di depan ini, ibu-ibu yang punya mereka, coba orang berdiri dulu sebentar, balik ke ibu-ibu di sana, balik ke ibu-ibu di sana. Ibu-ibu yang punya liar baik-baik, mukanya berbeda di daringan waktu tinggalkan rumah. Kalau yang kedua ini, namanya Fandi, saya ganti Fandiun. Itu pada hari-hari pertama, dia masih bawa bedang baby. Kemudian, saya sampaikan ke dia bahwa, ya, nanti kalau ambil bagian kotor, dikirim pulang aja bedang baby-nya. Ini akan air buntut di, ya. Tadi pakai kasih, Fandi? Ya, Ustaz. Ya? Pakai kasih? Ya, Ustaz. Tidak? Ya, Ustaz. Tetap cahaya, kan, Pak Mani? Ya? Cahaya bisa cahaya. Cahaya sekali, Ustaz. Ya. 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 Dan ini, ini perumahan ya. Ya. Orang tua bisa merasakan. Ya. Begitu juga ada yang belakang. Ada ikmal, coba berdiri di sana ikmal. Ya. Sudah kelihatan lebih, ya. Sudah kelihatan Ustaz kecil. Ya. Kalau di SD, ada dokter kecil. Kalau di sini, ini sudah kelihatan Ustaz kecil. Ya. Terus izin dari orang tua. Ya. Ini masuk di sini dan pelajar di sini. Ini minta maaf. Ketika ada kehormatan agama tinggi. Ya. Itu terobosan Iblis juga tidak kalah. Ya. Hari ke-3 kalau tidak salah. Ananda Kaiser dengan Vandi itu sudah satu kepala sake, satu poro sake. Ya. Tapi ini sudah buku lama yang kami baca. Ini cuma terulang tiap tahun gitu. Ya. Ya. Sudah nampakan itu. Itu sudah. Ya. Ya. Silahkan balik ke sini sudah. Ya. Ya. Karena selama beberapa hari di kelas cuma bisa lihat ke rumah pulis. Lihat ke guru dan lihat ke buku penajaran. Tidak bisa lihat ke sekelah teman wanita yang tidak bisa. Jadi ini ternyata disuruh lihat ke ibu-ibu agak. Pertunggu smiling posesu saya lihat ke wrestling. Jadi jambung benaran itu bukan jambungください. Ya. Bukan banggung gelapur ini. Saya katakan untuk saya menanggung itu. Hantu mengalami u tiene. Jadi ya�� Kalau sudah boleh bikin begitu, tunggu hari Sabtu pertemuan, pulang dengan orang tua ke rumah, terus nanti bikin pilihan, mau balik lagi, mau tinggal dan terus. Ustaz tidak akan panggil polisi cari kita, ya. Sebentar Kaisar pulang, pulang terus atau balik? Jam berapa balik? Jam 5, Ustaz kasih jam 6, tambah 1 jam. Fandi? Balik? Tidak cari main bola dulu? Tidak, kenapa? Baru sekolah, tadi yang Ustaz Fahdi bilang itu, malaikat? Ya, buka sayapnya. Untuk, ya, bele, kepung yang menentu imu dari ala alim. Ya, imu alim sudah mantap. Mana orang tuanya ada? Ya, ya. Insya Allah jalan barunya sudah mulai hilang pelan-pelan. Ya, ini sayur yang di ujung dari Masul. Ya, dia masuk lebih duluan, gitu. Ya, insya Allah mereka seperti yang di pesatkan tadi kaya-kaya, kecari memuatkan itu. Tapi, orang tua dia melepas tangan. Orang tua punya tugas utama, itu adalah pendidikan, dikatakan tiga tunggu. Orang tua di posisi terpenting. Kemudian kami, pendidik, dan mereka anak-anak adalah peserta didik. Kalau satu dari ini dia, ya, itu, ya, pendidikan tidak akan bernilai maksimal, gitu. Jadi, saya diharapkan, ya, dukungan dari orang tua. Untuk kemudian tidak segera memikirkan yang tinggal di dalam uang makan bulanannya, ya. Jadi, yang harus uang makan. Tidak ada SPP, tidak ada lain-lain. Buku juga cuma yang kami sampaikan. Yang lain itu kami berupaya untuk menyiapkan. Dan ini berulang tahun. Ya, kalau bisa kami geretiskan semua, dan itu pasti ditukarkan dengan harga akhirat kami akan bikin. Cuma jangkauan tangan kami masih terbatas. Ya, hati kami ingin ke situ. Ya, dia pulang pergi, insya Allah, tiga tahun, dia tidak bayar apa-apa. Ya, karena dia sudah bayar di punya omkos pergi pulang. Ya, jadi pelan-pelan, kalau perempuan saya ketemu dengan Sabrina, dengan Fatima, kemarin lagi menyambung kelas. Ya, saya tanya lagi bikin apa dengan senyum mereka bilang kami satu kelas kali. Itu lulus. Dora ini, bapak-bapak ini, bapak-bapak kecil ini, ya, perlu. Ya, perlu ke tempat utahan. Ya, tapi pelan-pelan, bisanya sudah IPF di buka. Ya, kalau ular itu bisa, sudah pelan-pelan sudah buka. Jadi, kalau nanti pulang di rumah, kelihatan sudah habis, jangan kaget. Ya, itu artinya, ya, sudah pelan-pelan ini. Ya, ya. Yang perlu adalah kemudian menyambang hati. Tadi berang sudah jam 6 pulang ya. Ya. Sore makannya bagus-bagus, karena makan di sini. Ya, gimana makan di sini, Fatima? Ya, betul. Ya, ya. Nah, anak kaisar. Enak saat. Enak. Banyak kesedih. Soalnya kalau hari pertama, itu pengalaman, itu saling lihat ke sekolah dan saling nawarin. Mau. Itu nanti begitu terjadi. Tapi setelah hari ketiga, Sek, masih-masih busu, sampai di sini. Tidak lagi tanya-tanya ini. Kalau pertama masih. Ya. Tapi kalau sudah hari ketiga, ya, itu suset. Dan periksa itu, satu butir nasi pun hampir tidak ada. Iya. Iya. Dan ada dokter Rana Firum, itu beliau sementara bagian dari Hakim Depteki Provinsi, beliau pernah menyatakan di sini bahwa Anak-anak kalau pulang itu langsung sakit. Dan itu rencari banyak. Iya. Dokter Rana Kage dengan Poro yang seperti aku. Iya. Mereka punya sarapun cuma kabin saja. Ada pesan keseberhanakan dalam Ya, yang sudah saya bagikan. Tapi disitulah Pak Anak-anak Firum bilang, disitulah berkahnya. Disitulah berkahnya. Kita kan meyakini kesehatan itu bukan dari kita dan dari nilai yang kita lakukan. Itu bukan. Iya. Kami semua ini anak-anak yang terbatas. Dalam perjalanan hidup ketiga. Iya. Teman lain sudah pakai sepatu yang bagus-bagus. Lalu orang bapak-bapak diberserahkan untuk kemudian. Iya. Sudah pakai kemeja teatro pada saat itu. Sepatu dan tepatu. Saya termasuk dengan beberapa teman itu masih pakai sendal jubit. Sampai di sekolah SMP 1. Ya, negeri Ternate. Kami lipat sendal kami. Kami titip di penjaga sekolah. Masuk ke kelas itu dengan kaki telanjang. Tapi pada saat itu ini yang menurut dihargai. Bukan. Bukan ini. Jadi kami tidak merasa kemudian bersaing dengan teman lain itu lalu di segi pagian. Dan maka tidak. Tapi kami bersaing dengan. Saya pernah mengajar di sini. Ketika berdua orang guru. Saya dengan ibu Diana. Dia sekarang ada di MTSI. Sudah di kolom sekolah. Itu saya yang mengajar. Bahasa Malaysia, Bahasa Inggris. Fisika, Biologi, Matematika. Ditambah dengan mata pelayanan agama. Tapi saya tak sepi hari ini. Ya, dan UNPKI itu nomor satu. Semanggu. Kalau mau dipenai, itu apa? Ya, saya punya pekat cuma itu. juara ilmu ukur yang raja walau di SMP. Dan seperti Ust. Fahri bilang, saya guru ajawarnya sama guru ilmu ukurnya sudah bawa nama saya ke SMA Satma. Karena biasa mungkin-muliteran itu dibawa untuk jadi. Ya. Tapi tidak. Saya pilih akhirat wali ini. Sudah tahan SMP, saya masuk di wali ini satu. Jadi kembali tiga tahun ilang. Ya, jadi Berbesar hatiran, Bapak, Ibu. Tambah ini juga insya Allah di bawah. Allah-Allah Kita cuma ya menjaganya. Kita juga menjadikan tempat ini. Pendidikan seperti biasa. Tapi dia insya Allah menjadi peladan amal kita. Ya. Karena di umur ini yang kita pikir cuma kapal telepon itu datang. Ya. Mudah-mudahan seperti tadi, Allah berjakan dulu untuk bisa bersinergi ya dengan banyak pihak. Ya. Dalam upaya mewujudkan generasi yang paling bawah yang tadi dibilang. Ya. Batang, Dekok yang masih bisa diluruskan itu di sini umurnya. Kalau sudah SMA, kepapak paksa lulus patang. Ya. Makanya kenapa kami buka ini? Ya. Pasukin sudah ada yang kedua ya. Pasukin ya. Ya. Alasannya kami buka di tingkat ini adalah untuk menjadi bagian yang meluruskan. Bantu doa kami, bantu al-airan dengan doa supaya amal baik kecil ini insya Allah ya bisa berjalan lagi. Seterusnya. Ini barangkali pesat-pesatnya dan saya lihat ya muka anak-anak semua ya meyakinkan ya apa di ruangan ini saja ya kalau hari kita perlu tahkik ya tidak perlu ya tapi doakan mereka dan pinginlah semangat ini kami insya Allah akan ya mengurusi mereka ya seperti harap kami sendiri ya dan mudah-mudahan harapan kita semua dijamu oleh Allah saya kira itu berangkali dari saya ya dan minta tolong doa istri saya yang di belakang ya pemain belakang ya jangan cuma doa pemain depannya tapi doa juga pemain belakang saya tidak tahu ini Namira dia buka kampus apa sampai dia bisa dapat istilah pemain pelaga tapi ketika mereka bertiga bicara Pak dokter bilang sama saya bising-bising ini mahasiswa yang bicara ya benar ya benar ya beliau ya beliau terkagit-kagit dan kemudian memisikkan dengan ya sangat semangat ke saya ini baru saya ini mahasiswa yang bicara mudah-mudian ini juga bisa membentuk di jalan ini sekian demikian Pak pagi kita sampai pada acara yang pagi terakhir ya dari ini ya ini hijab dan keburu jadi mesti penyerahan dia membetulkan ya semoga semoga terakhir Ustaz Iqran Ubu Efi dan segenap pengasuh di MPS Salah Herat yang selalu kami luarkan kebaikan dan mewakili semua orang tua santriwaru di MPS Salah Herat kami serahkan anak-anak kami ke Ustaz Iqran Ubu Efi dan semua pengasuh MPS Salah Herat untuk dididik diasuh dengan pola yang selama ini telah ada di Al-Sherat besar harapan kami mudah-mudahan anak-anak kami akan menjadi yang kami harapkan seperti cita-cita awal ketika kita ingin memasukkan anak-anak kami ke sini mudah-mudahan kami juga bisa membantu Al-Sherat dan Ustaz Iqran jangan sungkan-sungkan kalau kami tidak tahu apa yang harus kami bantu bisa ditelepon Buka Pancang yang ditahu saya yakin semua siap ya Insya Allah demikian Ustaz kami serahkan anak-anak kami ke Ustaz dan Ibu Efi dan semua ini kita ulang ingat beberapa puluh tahun lalu saya terima Amalah ini di dalam mendidik mengasuh anak-anak sekaligus juga cukup sekalian ya ya cuma tadi ada kurang ya mengasuh mendidik ya menyayangi dan juga memarahi ya jadi kami segenap ya yang bertemu jawab menerima amanah ini Insya Allah hari ini ya hijab kebul ini menjadi hijab kebul yang penuh dengan barga ya yang penuh dengan mauna dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudahan jalannya alihalat kemudahan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih